Halo lor, di Top 5 kali ini saya akan memberikan 5 smartphone terbaik di harga 2 jutaan yang cocok buat kamu Yang pertama saya akan merekomendasikan smartphone yang baru aja keluar dari Samsung nih, yaitu Samsung Galaxy J6 Plus Samsung mulai merangsak masuk ke pasar smartphone kelas mid dengan varian Galaxy J6 Plus nya ini Walaupun spesifikasinya yang tawarkan gak begitu bagus, namun kamu masih bisa ke untuk sedikit bermain game Di sisi fitur lah yang membuat saya merekomendasikan smartphone ini Dual kamera untuk kamera belakang dan sensor fingerprint yang berada di samping merupakan keunggulan dari Samsung Galaxy J6 Plus Dual kamera yang berada di Samsung Galaxy J6 Plus ini dapat menghasilkan foto bokeh dengan live fokusnya Lalu sensor fingerprint yang berada di samping merupakan terobosan baru Samsung untuk smartphone kelas mid nya Sedangkan untuk harganya sendiri di pasaran di harga 2,5 jutaan Yang kedua saya merekomendasikan Vivo Y83 Layar full view display dengan notch di bagian atas yang berukuran 6,2 inch ini cocok banget buat kamu yang doyan nonton video Lalu ke bagian spesifikasi, prosesor Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 4GB Dan internal memori sebesar 32GB, saya rasa cukup memuaskan kamu yang doyan main game Ya walaupun performanya gak sebagus Snapdragon 636, tapi mencukupilah Dan Vivo sebagai brand yang mengunggulkan kameranya, di Vivo Y83 ini kamera yang ditanam Yaitu 13MP untuk kamera belakang dan 8MP untuk kamera depan Kalau sejauh saya nyoba ini HP, saya merasa cukup puas kalau dilihat dari segi harganya juga Karena dengan budget 2,5 jutaan, teman-teman bisa mendapatkan foto yang cukup bagus juga Yang ketiga, sampai video ini dibuat, saya masih merekomendasikan smartphone ini Yaps, betul, Asus Sinfon Max Pro M1 4x64 Sebagai smartphone yang digadang oleh Asus sebagai gaming phone, menurut saya Sinfon Max Pro M1 memang cocok banget Bukan cuma dari segi spesifikasi yang memang unggul, tapi juga dari dukungan update firmware yang terus-menerus membuat Sinfon Max Pro M1 makin nyaman dalam penggunaan Performa gamingnya juga menjadi nilai plus kalau kamu lagi nyari HP gaming Serta kapasitas baterai yang besar mampu mengakomodir kebutuhanmu Saya rasa Sinfon Max Pro M1 merupakan smartphone yang cocok untuk pekerja lapangan Jadi nggak perlu bawa-bawa powerbank Dan kalau kamu nggak puas terhadap aplikasi bawaan kameranya Saran saya mendingan install Google Cam aja Karena kualitas dari Sinfon Max Pro M1 dan Redmi Note 5 ini sebenarnya 11-12 Nah, karena saya sudah nyinggung Redmi Note 5, jadi yang rekomendasi kedua saya merekomendasikan Redmi Note 5 atau bisa jadi Redmi Note 6 Karena sesungguhnya saya juga bingung mau pilih Redmi Note 5 atau Redmi Note 6 Tapi kalau teman-teman ingin pembaruan, menurut saya beli aja di Redmi Note 6 Kalau Redmi Note 5 saya sudah pernah mencobanya Tapi kalau Redmi Note 6 saya belum nyoba sama sekali Dan kalau dilihat dari spesifikasi, kedua smartphone ini 11-12 alias beda tipis Redmi Note 6 merupakan pembaruan dari Redmi Note 5 yang dinaikkan di sektor kamera dan desain layarnya Dan sampai sekarang mungkin Redmi Note 5 lah yang punya kualitas perekaman video yang bagus Karena selain spesifikasinya, prosesor Snapdragon 636, RAM 4GB dan ROM 64GB yang mumpuni untuk main game Kualitas kameranya jahut banget Nah, buat kamu yang belum nge-vlogging, mungkin Redmi Note 5 atau Redmi Note 6 ini bisa jadi salah satu rekomendasinya Karena sudah ada fitur Ace di smartphone ini Dan yang terakhir saya merekomendasikan yaitu Realme 2 Pro Menurut saya, smartphone ini menjadi salah satu yang paling recommended kalau teman-teman punya budget di 2 jutaan Karena spesifikasi yang ditawarkan cukup menggiurkan Prosesor Snapdragon 660 yang dibalut RAM 4GB dan internal 64GB sudah mumpuni untuk bermain game HD Saya sudah pernah juga untuk melakukan gaming tes Dan beberapa game HD bisa dijalankan dengan lancar di Realme 2 Pro ini Nah, buat teman-teman yang mau beli dengan harga flash sale, sebaiknya segera berburu dari sekarang Karena besok semua produk Realme bakal dijual offline dan harganya mengalami kenaikan Rp 200.000 untuk seri Realme C1 dan Realme 2 Dan untuk Realme 2 Pro naik hingga Rp 400.000 Tapi walaupun harganya naik, menurut saya produk dari Realme ini masih worth it banget untuk teman-teman beli Ya, itu tadi smartphone Rp 2 jutaan terbaik yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semua Jika di antara kelima smartphone tadi teman-teman ada yang pakai Silahkan tulis komen bagaimana pengalaman teman-teman setelah pakai kelima atau keenam smartphone tadi Dan mari kita berdiskusi Atau kalau ada smartphone-smartphone lain yang belum masuk di video ini Silahkan tulis komen juga di bawah video ini Dan cukup sekian video kali ini Berikan like jika teman-teman suka Share saya yang akan nolak dan subscribe Terus jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi Supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel Akhir kata, terima kasih sudah menonton Di sini Koko Untuk Diri dan Matunun Terima kasih sudah menonton